Intro Salam kepada para sahabat fotografer di seluruh Indonesia Saya Don Hasman, berkecipung di bidang fotografi Di fotografi sekitar tahun 1953-1955 Semua bidang fotografi saya tekuni Kecuali bidang fotografi forensik Atau bidang fotografi endoskopi Semacam itu, aku tidak lakukan Tapi kalau yang lain, semua saya sudah pernah menekuni Tapi banyak orang kenal sebagai fotografer etno-fotografi Bidang fotografi tersulit Karena Anda harus memerlukan waktu yang sangat panjang Padahal itu hanya satu bagian dari apa yang saya tekuni Dan itu sudah saya lewati dari tahun 1968 Saya juga menekuni bidang fotografi yang kedua tersulit underwater Dan itu memerlukan skill, kemampuan menyelam dengan baik Dan saya juga menekuni bidang fotografi di satwa, di habitatnya Dan itu merupakan bidang fotografi tersulit ketiga Dan yang keempat, bidang fotografi jurnalistik Hard news Peristiwa itu terjadi apa adanya Dan Anda harus merekamnya sebaik mungkin Seperti macam demonstrasi atau peperangan Dan itu harus dilakoni selengkap mungkin Secepat mungkin untuk sampai ke meja redaktif Itu antara lain, tapi masih banyak lagi Bidang fotografi yang sulit lainnya Saya bekerja sebagai portawan jurnalistik Dalam bidang jurnalistik, saya pernah menyelamatkan satu orang yang harusnya dihukum Pancung, namanya Nasiroh Begitu tulisan dan foto saya sudah dimuat Satu minggu kemudian dibatalkan Tahun 70, saya mulai menekuni Di harian Sinar Harapan, laporan saya juga berikut fotonya Kalau saya berpergian ke manapun itu, saya pakai uang sendiri Saya harus nabung Saya hanya pernah disponsori itu oleh Subron Tolaras dari Indomobil Karena dia itu sahabat saya Dan saya disponsori waktu sedang melakoni The First International Tibetan Plateau Bicycle Rally 2000 km dari kota Sinning sampai ke kota Lasai Di Tibet Kalau yang lainnya, semua saya pakai biaya sendiri Nabung, dari semua yang saya kerjakan Saya ceramahkan, saya dibayar Saya ngajar juga dibayar Saya kalau soal mengajar tentang fotografi Mulai dari paut sampai tingkat serata 3 Saya sudah memberikan presentasi kepada mereka Untuk tingkat doktoral Dan itu saya lakoni satu tahun yang lalu diisi Surakarta Tapi sudah selesai Saya merasa bersyukur dan merasa beruntung Untuk bisa dapat kesempatan itu Sebab tidak semua orang mempunyai kesempatan Utamanya itu faktor dana Dan faktor keinginan Mau mendekuninya Tapi sudah niat saya Karena saya mewakili mereka Dan saya harus bisa membagi kepada mereka Itu tujuannya Bukan kata kita mau pamer Tapi kita mau berbagi Itu prinsip saya Agar apa yang saya lakukan Itu punya nilai manfaat yang cukup tinggi Ya sebab saya sudah lihat aslinya lebih bersyukur Lain orang belum ada kesempatan Kenapa saya tidak berikan apa yang saya sudah releg Itu prinsip saya Lebih-lebih kepada mereka yang Mahasiswa, pelajar, komunitas, fotografer Tidak perlu bayar Kalau panggil saya Kalau dibayar, saya nggak mau datang Kalau tidak dibayar, saya datang Berbagi Tapi ikhlas ya Tanpa pamerik ini itu Yang maha kuasa akan tahu Dia yang akan kasih imbalannya pada satu saat Nggak tahu kepada siapa Sehingga saya dapat bantuan Saya masih ada punya tabungan Itu cukup untuk makan sehari-hari Cukup sekali Saya lebih banyak melakukan pemotretan Tujuannya untuk membuat buku Fotonya untuk melekapi tulisan Lalu tulisan saya dapat dari lapangan Dan dari literatur Tapi literatur hanya sebagai pegangan saja Yang saya kembangkan lanjut Sesuai dengan apa yang saya peroleh di lapangan Lebih lengkap dari yang pernah ada di literatur Kalau kita hanya ambil dari mereka Berarti kita mengkopi Sedapat mungkin begitu Kepada para fotografer Janganlah hanya jadi jagungan kandang Jadilah fotografer yang berkualitas Standar internasional Kalau Anda ingin menekuni di bidang fotografi Apapun yang Anda mau lakukan Itu pasti ada nilai manfaatnya Tetapi harus dapat dipastikan Anda lakukan itu dengan jujur Janganlah jadi fotografer yang hanya mengkopi Dari apa yang pernah dilakukan oleh orang lain Tapi segalanya itu dilatasi oleh kejujuran Baga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!